Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update dan informasi kepada teman-teman terkait dengan pencairan BPNT 200.000 rupiah alokasi Maret tahun 2023 Benarkah sudah ada saldo yang masuk melalui Bank Himbara untuk BPNT alokasi Maret tahun 2023 ini? Bagi teman-teman penerima bantuan BPNT simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman mengetahui apakah memang sudah masuk saldo BPNT periode Maret atau belum Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Seperti pencairan bantuan sosial di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Untuk teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia Tidak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri Tentunya teman-teman membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah Untuk teman-teman yang belum juga dicairkan bantuan sosialnya Ada beberapa bantuan sosial yang sudah bergulir pencairannya di hari ini Kepada teman-teman penerima manfaat Di antaranya ada bantuan program Indonesia Pintar Dari tingkat SD hingga SMA Kemudian bantuan BLT dana desa yang disalurkan oleh daerah masing-masing Itu nanti akan disalurkan oleh aparat desa Untuk teman-teman yang dinyatakan sebagai penerima manfaat Begitu juga dengan pencairan bantuan PKH TAP pertama Ataupun BPNT periode Januari dan Februari Dan bantuan pangan berupa beras 10 kg Ini juga sudah mulai disalurkan oleh PT POS Indonesia Dan untuk penyaluran sendiri Ini ada yang disalurkan langsung diantar oleh PT POS Ke rumah teman masing-masing Ataupun ada disuruh mengambil di satu titik komunitas Apakah di RT Ataupun wilayah kelurahan teman-teman Untuk mengambil bantuan Bantuan pangan beras 10 kg Ini yang datanya diambil dari data DTKS Nah terkait dengan informasi Pencairan bantuan BPNT alokasi Maret Sebesar 200 ribu rupiah Karena kita mengetahui bahwa pencairan bantuan BPNT Melalui Bank Himbara Itu hanya dicairkan sebelumnya Hanya periode Januari dan Februari Berbeda dengan PT POS Indonesia Yang mencairkan bantuan BPNT langsung 3 bulan Januari hingga Maret Nah sekarang sudah memasuki bulan April Bagaimana pencairan bantuan BPNT 200 ribu rupiah Melalui Bank Himbara Karena yang dicairkan melalui Bank Himbara Itu baru untuk periode Januari dan Februari Nah beberapa postingan di grup media sosial Itu sudah ada teman-teman kita yang mengecek saldo BPNT-nya Melalui Bank Himbara Itu sudah ada saldo yang masuk sebesar 200 ribu rupiah Dan KPM ini mengatakan bahwa untuk periode Januari dan Februari Saldo BPNT-nya juga sudah cair Berarti yang masuk sekarang 200 ribu rupiah itu merupakan Saldo BPNT untuk alokasi Maret tahun 2023 Berarti kalau sudah ada teman-teman dari KPM BPNT yang cair bantuan BPNT-nya 200 ribu rupiah Maka teman-teman lain juga akan cair bantuan BPNT alokasi bulan Maretnya Namun kami himbau dan kami ingatkan kepada teman-teman penerima bantuan BPNT Untuk pencairan bantuan BPNT alokasi Maret ini Jika memang sudah ada saldo yang dimasukkan ke rekening KKS teman-teman sebesar 200 ribu rupiah Maka pencairannya dipastikan bertahap Pasti tidak dicairkan serentak Jadi walaupun teman-teman berada di wilayah yang sama Menggunakan rekening Himbara yang sama Bisa jadi itu tidak serentak bantuannya yang dicairkan Berarti ini pencairannya bertahap Dan semoga memang betul bahwa bantuan 200 ribu rupiah ini Sudah ditransfer ke rekening KKS teman-teman Dan bisa teman-teman pergunakan untuk kebutuhan teman-teman Menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Jadi bagi teman-teman penerima bantuan BPNT Silahkan teman-teman cek Dan bagi teman-teman yang memang sudah cair bantuan BPNT 200 ribu rupiahnya Mohon komen di kolom komentar Agar kita mengetahui secara pasti apakah memang iya Bantuan BPNT 200 ribu ini Sudah cair atau belum Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb